Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Evan Fidin yang dirahmati otala ada sebuah ilustrasi seandainya di suatu perempatan jalan yang ada lampu merahnya atau lampu bangju atau traffic light disitu ada beberapa polisi yang sedang menjaga dan mengatur lalu intas kebetulan pas lampu merah ada pengendara motor yang melanggar lampu merah kemudian ditangkap pak polisi dan kemudian ditilang dengan mempertimbangkan undang-undang yang sudah diundangkan maka si pengendara tadi ditilang oleh pak polisi kemudian pertanyaannya siapakah yang menyalahkan kepada pengendara yang telah melanggar lampu merah tadi apakah yang menyalahkan itu pak polisi atau undang-undangnya tentu yang menyalahkan adalah undang-undangnya yang menegakkan adalah pak polisi sehingga sekali lagi polisi itu hanya pelaksana yang melaksanakan aturan undang-undang demikian juga dalam hal agama Allah telah menetapkan undang-undang yaitu Al-Quran dan Al-Hadis maka siapapun yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya itu akan disalahkan sehingga seandainya ada seorang ustad atau kiyai yang menyatakan bahwa orang-orang yang menggunakan agama selain Islam itu tidak akan diterima dan akan masuk ke dalam neraka yang menyatakan begitu itu bukan pak ustad atau pak kiyai tapi adalah Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta pak ustad, pak kiyai itu cuma pelaksana saja karena pak kiyai itu berkata atau menyatakan salah itu berdasarkan undang-undang atau aturan atau syariat yang ada di dalam kitab suci yaitu Al-Quran Allah berfirman innalan dinaka faru min ahlil kitabi wal nusrikin sesungguhnya orang-orang yang dia kafir kepada dan lusuhnya apakah itu yang berasa dari orang-orang ahli kitab orang yang awalnya diberi kitab yaitu taurat dan injil tapi kemudian mereka meng-kafirinya mereka meninggalkan nabi terakhir wal musrikina dan orang kafir yang berhasil dari orang-orang musrik penyembah-penyembah berharap finari jahannama kholidina fiha mereka berasal atau bertempat tinggal di neraka dalam keadaan kekal abadi jadi sekali lagi pak ustad, pak kiyai itu cuma memberikan suatu keterangan bukan menyatakan atau menetapkan yang menetapkan adalah Allah jadi seandainya ada orang yang mengatakan kok kamu itu memberikan statement yang sesuka hatinya meng-kafir-kafirkan dan menetapkan orang masuk neraka itu adalah melaksanakan perintah dari Allah untuk mengingatkan maka siapapun yang kafir sekali lagi itu akan dimasukkan Allah ke dalam neraka kekal abadi maka jika setiap orang itu tidak mau masuk ke dalam neraka maka masuklah ke dalam Islam masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkahnya setan sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata maka mari kita semuanya berusaha untuk masuk ke dalam secara kafah secara totalitas sehingga akan selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 menikmati